Intro Apa itu tes krapelin? Tes krapelin atau tes koran adalah jenis dari tes psikotest yang berisi susunan angka-angka untuk membentuk grafik Tes ini sering digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru di suatu perusahaan atau instansi Nama krapelin diambil dari penemu jenis tes psikotest yaitu Amelia Krapelin yang merupakan seorang psikiater Mengerjakan tes ini sebenarnya cukup mudah hanya dengan menjumlahkan dua angka terdekat dengan nominal 0-9 Pada prinsipnya ini tidak ada waktu yang cukup untuk mengerjakan tes koran tersebut Karena memang jumlahnya sangat banyak dan Anda tidak dituntut untuk mengerjakan semua soal yang ada Namun dapat digunakan oleh seseorang untuk mengetahui bagaimana karakter calon pegawai perusahaan Pengertian tes krapelin menurut para ahli Pertama menurut Dr. Andes J. Dezeu yaitu digolongkan sebagai tes yang mengukur faktor-faktor khusus non-intelektual atau konsentrasi Kedua menurut Eni Nestesi adalah tes kecepatan Ini ditunjukkan dengan banyaknya soal yang dibatasi waktu di mana testi dipastikan tidak dapat menyelesaikan seluruh soal Tujuan tes krapelin dan aspek-aspeknya Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui karakter dan performa maksimal seorang calon pegawai Karena itu, tekanan scoring dan interpretasi didasarkan pada hasil tes secara objektif Hasil tes krapelin akan menginterpretasikan empat hal, yaitu faktor kecepatan, faktor ketelitian, faktor keajagan, dan faktor ketahanan Beberapa aspek yang bisa dinilai dari hasil tes krapelin diantaranya 1. Aspek keuletan dan daya tahan Dan walaupun tes ini sebenarnya tidak sulit, namun karena jumlahnya banyak bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana daya tahan atau keuletan peserta Waktu yang sangat terbatas untuk mengerjakan dapat menguji seberapa stabil tingkat konsistensi dari peserta dan bagaimana kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit 2. Ketelitian ini menunjukkan konsentrasi kerja, seberapa besar seseorang bisa fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan Ketelitian ini juga disertai dengan ketenangan, hati-hati, penuh pertimbangan, logis, kritis, dan rasional 3. Kestabilan keajagan ini menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengolah emosi pada saat bekerja Dengan kata lain, seseorang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh hal lain di sekitarnya Mereka yang memiliki skor tinggi dalam keajagan pada tes keraepelin umumnya dapat menghadapi perubahan 4. Ketahanan ini menunjukkan daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi tertekan Mereka yang punya skor tinggi dalam ketahanan pada tes keraepelin adalah individu yang bisa diandalkan, bertanggung jawab, mengikuti standar dan aturan dengan teguh, profesi yang sesuai 5. Aspek stabilitas diri dalam tes keraepelin terdiri dari beberapa tingkatan, sehingga rangkaian dari tes ini dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana tingkat stabilitas seseorang Fungsi dan implementasi tes keraepelin Fungsi tes keraepelin adalah untuk mengetahui tipe performa seseorang dalam bekerja Contoh implementasi tes keraepelin pada calon pegawai, misalnya Hasil penjumlahan angka yang sangat rendah, ini menjadi indikasi gejala depresi mental yang dialami oleh calon pegawai, terlalu sering salah hitung Ini menjadi indikasi bahwa calon pegawai mengalami distraksi mental, penurunan grafik secara tajam Ini menjadi indikasi bahwa calon pegawai hilang ingatan sesaat pada saat tes, atau indikasi epilepsi, rentang ritmik grafik terlalu besar Ini adalah indikasi bahwa calon pegawai memiliki masalah atau gangguan emosional Jika hasil yang ditunjukkan berupa grafik datar, maka menunjukkan kepribadian yang bersangkutan dapat bekerja dengan stabil atau tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan Jika hasil yang ditunjukkan berupa grafik naik, maka memperlihatkan karakter yang bersangkutan memiliki potensi untuk berprestasi selama bekerja Jika hasil yang ditunjukkan berupa grafik menurun, maka menunjukkan karakter yang bersangkutan kurang berprestasi, mudah lelah, mudah jenuh dan bosan terhadap pekerjaan Jika hasil yang ditunjukkan berupa grafik yang seimbang, maka menunjukkan kepribadian yang bersangkutan kurang stabil dalam bekerja 1. Kecepatan ini menunjukkan tempo kerja, seberapa aktif seseorang menjalankan sebuah kegiatan, apakah cepat, sedang, atau lambat Dalam hal kecepatan juga harus dibarengi dengan keseriusan, ketenangan, hati-hati, teliti, stabil namun sensitif Mereka yang mendapatkan skor bagus dalam kecepatan pada tes keraplin cocok untuk memiliki profesi, arsitek interior design, perawat administratif, konsulor manajer, penjaga toko dan lain-lain 2. Ketelitian ini menunjukkan konsentrasi kerja, seberapa besar seseorang bisa fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan Ketelitian ini juga disertai dengan ketenangan, hati-hati, penuh pertimbangan, logis, kritis, dan rasional Mereka yang mendapatkan skor bagus dalam ketelitian pada tes keraplin biasanya memiliki kemampuan dalam menganalisa, mengorganisir, dan mendelegasikan pekerjaan Profesi yang sesuai dengan kriteria ini adalah, intelijen pengacara bidan manajemen dokter akuntan programmer insinyur mekanik dan lain-lain 3. Kestabilan keajagan ini menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengolah emosi pada saat bekerja Dengan kata lain, seseorang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh hal lain di sekitarnya Mereka yang memiliki skor tinggi dalam keajagan pada tes keraplin umumnya dapat menghadapi perubahan mendadak dengan cepat dan tenang Rasa percaya diri yang tinggi, dan dapat menghadapi kritik dan perbedaan Profesi yang sesuai dengan kriteria ini adalah, programmer pilot pengusaha mekanik polisi forensik insinyur dan lain-lain 4. Ketahanan ini menunjukkan daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi tertekan Mereka yang punya skor tinggi dalam ketahanan pada tes keraplin adalah individu yang bisa diandalkan, bertanggung jawab, mengikuti standar dan aturan dengan teguh Profesi yang sesuai dengan kriteria ini adalah, hakim polisi pengacara atlet intelijen pemimpin militer dan lain-lain Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar editornya rajin membuat video yang lainnya Terima kasih Terima kasih